bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk Bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari Bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga berima manfaat. Taruh 40 titik, itu taruhlah 2 ribu. Satu titik. Berapa? Kanannya 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya satu titik. Bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis, sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih yang mulia, mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar. Saya sedikit coba dulu. Ya Pak Muhajir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kepala Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi Pak sampai ke tingkat penerima ini. Kemudian yang kedua, ini kan apakah betul ini sebenarnya pengejauhan tahan dari El Nino tadi? yang kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya di November itu sudah selesai. Tapi tadi Ibu Menteri kan mengatakan bahwa ini dari BRIN dan dari PMKG mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan. Nah, apakah itu aktualisasinya? Kalau iya kemudian siapa sih sebenarnya yang mengeksekusi itu di tingkat bawah? Atau kenapa sebentar? Kenapa tidak itu kemudian di-deliver ke Bu Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih yang mulia kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail bisa Pak Menteri Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Risma. Benar yang mulia jadi Rp22.400.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bapanas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami. Yang tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah hasil data triangulasi. Yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data. Kemudian kita lakukan penyakperdanan dan pengendigrasian dan penyakperdanan dana. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pensepelainya adalah bulog. Jadi penyedia komoditasnya bulog. Kemudian yang menyalurkan adalah Bapanas. Tentu saja Bapanas menggandeng transporter-transporter yang untuk bisa mengantar. Tribun X. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. i percaya. Bapanas. Bapanas. Terima kasih.